Pemadam kebakaran dan penyelamatan sektor Senen langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi sebuah sarang tawon jenis Vesfah Afinis. Sarang tawon berukuran sekitar 60 cm itu diketahui menempel di sebuah kasur bekas yang disimpan pemiliknya di lantai dua rumah di Jalan Jamrut, Senen, Jakarta Pusat. Selain membahayakan warga sekitar, evakuasi sarang tawon dilakukan lantaran telah menyerang seorang penghuni rumah hingga mengalami luka sobek di bagian kepala. Korban bahkan sempat mengalami pusing dan demam tinggi selama enam hari. Saya lagi ingin menyemur, tiba-tiba kepala saya diantep tawon, dalam hitungan detik kepala saya pusing, langsung saya turun ke bawah. Dalam waktu tiga hari saya pusing terus gitu. Kepala saya terlihat dekat buka seantupan tengah tan tawon itu sobek dikit dan agak memar. Proses evakuasi mengalami kesulitan karena koloni tawon yang cukup mematikan itu menempel di balik kasur. Petugas bahkan harus menyiramkan cairan pembasmi serangga dan memotong gerangka menggunakan gergaji mesin agar bisa mengevakuasi sarang tawon. Usai berhasil evakuasi, sarang tawon selanjutnya dibawa petugas ke kantor Sudim Pemadam Kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.